J.I.Z.S. ungkap makanan Indonesia yang jadi favoritnya. Pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia J.I.Z.S. mengungkapkan soal makanan Indonesia yang menjadi favoritnya. Salah satunya ada yang sudah jadi santapan sedari kecil. J.I.Z.S. memang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, seusai menjalani sumpah pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 lalu. Pemain asal klub Venezia itu menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI di kantor wilayah, Kakan Wil. Kemenkumham DKI Jakarta. Setelah itu perpindahan federasi dari Belanda yakni KNVB ke Indonesia alias PSSI pun telah rampung pada awal Februari tahun 2024 lalu. Kabar tersebut pun jadi angin segar buat timnas Indonesia, karena J.I.Z.S. bakal bisa memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya memang harus menepi dari lapangan karena fokus pada pemulihan. I.I.Z.S. sebelumnya sempat mengalami trombosis vena atau penyumbatan pembulu darah vena dengan mikroemboliparu pada Oktober tahun 2023. Untuk itu setelah menjadi WNI ia fokus pada pemulihannya. Setelah beberapa bulan ia fokus pada pemulihan, akhirnya J.I.S. kembali bermain bersama Venezia FC pada seri B Italia menghadapi Parma, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Tentu saja itu menjadi kabar baik buat tim asuhan Sintayong. Pasalnya, timnas Indonesia akan memiliki tambahan skuad untuk menghadapi laga terdekat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang. Dalam ajang ini, tim merah putih dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Laga perdana timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sugebeka, Senayan, Jakarta. Setelah itu, laga berikutnya Jordi Amat dan kawan-kawan akan bertanding di Hanoi. Namun, sebelum memastikan bergabung dengan timnas Indonesia J.I.S. pun berbagi soal makanan favoritnya. Mantan pemain FC Eindhoven tersebut mengaku memiliki beberapa makanan Indonesia yang menjadi favoritnya. Bahkan ada salah satu makanan yang sudah sering menjadi santapannya sejak kecil. Makanan yang sudah ia santap sedari masih muda tersebut yakni nasi goreng. Walaupun ada beberapa makanan lainnya yakni gado-gado dan sate ayam juga menjadi santapan favoritnya. Makanan favorit saya sate ayam, saya selalu makan pada saat masih muda yaitu nasi goreng. Ujar J.I.S. sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Saya juga menyukai gado-gado, lontong, ucapnya. Setelah menyebutkan ketiga makanan favoritnya tersebut, ia sebenarnya memiliki sedikit keraguan. Namun, akhirnya ia menyebut bahwa hanya tiga makanan Indonesia itu yang menjadi santapan favorit pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Apalagi ya, itu sih makanan Indonesia yang aku suka, kata J.I.Zes. Sekedar informasi, Timnas Indonesia sendiri direncanakan bakal menjalani pemusatan latihan TC pada pertengahan Maret mendatang.